Jokowi Elektabilitas Tertinggi Jokowi Petahana Jokowi Dodo, Jokowi, mendapat hasil tertinggi, sedangkan Jenderal, Purn, TNI Gatot Nurmantio menjadi cawa pres favorit pilihan responden. Founder Kedai Kopi, Hendro Satrio menuturkan, dari hasil surveinya, Jokowi mendapat elektabilitas 48,3%, diikuti Prabowo Subianto 21,5%, Gatot 2,1%, lalu M. Zainul Maji alias Tsuon Guru Bajang, TGB. Untuk Anies Baswadan dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, yang sama-sama mendapatkan 1,1% suara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pertandingan ulang Pilpres 2014 antara Jokowi versus Prabowo dilaksanakan hari ini, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dipastikan menang. Jadi jika Jokowi, remat hari ini menghadapi Prabowo, maka ia tetap lebih hunggul, ungkap Hendro melalui video seraming, Sabtu, 14 April 2018. Pada pertanyaan terbuka Jokowi juga berada pada posisi teratas top half mind masyarakat sebagai calon presiden dengan suara 35,1%. Sedangkan Prabowo berada posisi berikutnya dengan 12,0%, lalu diikuti sejumlah nama lainnya, Gatot 1,1%, Ahi 0,7%, dan TGB 0,5%. Sementara itu, Direktur Kedai Kopi, Fifi Zabkie mengatakan, Gatot menjadi cawa pres yang paling diingankan responden dengan suara 17,5%, lalu diikuti AI 8,7%, Anies 8,6%, TGB 6,2%, Abraham Samad 4,1%, General Paul Tito Karnavian 3,9%, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin 1,7%, dan Rizal Ramli 1,1%. Gatot Nurmantio menjadi cawa pres favorit dengan dukungan 17,5% suara, kata Fifi. Saat publik diajukan pertanyaan terbuka, bila pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih sebagai wakil presiden 4,6% responden menyebut nama Gatot. Nama lain yang menempati top half mind publik sebagai calon wakil presiden adalah TGB 4,4% dan Ahi 4,3%. Ini adalah tiga nama teratas yang dipikirkan masyarakat sebagai calon walaupun sebagian besar masyarakat belum memutuskan soal calon wakil presiden ini, sebanyak 53,5% responden, Pungkas TV. Survei ini dilakukan terhadap 1.135 responden di 34 provinsi dengan margin of error, mau, sekitar 2,97%, pada interval kepercayaan 95%. Responden adalah masyarakat umum atau calon pemilih berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, dan dipilih dengan menggunakan metode multistagi random sampling dan diwawancarai dengan tatap muka, home visit.